Terima kasih. Nggak pede, awalnya udah nggak pede lagi tampil sebenarnya, tapi karena kebetulan anak aku memilih untuk di jalur musik gitu, mama aku mau jadi penyanyi, akhirnya anak aku kuliah musik, yang perempuan, terus major vokal, terus, nah aku berpikir, kalau anak aku sudah mulai berani tampil gitu kan, mau tidak mau, ya aku sebenarnya harus mendampingi, aku harus aktif lagi, seperti itu. Terus ada tawaran televisi, aku nanya, kakak ini sudah ditawarin acara televisi, kamu mau tampil? Ya mah boleh gitu, dia akhirnya aku mendampingi, seperti itu, dan sekarang sudah mulai-mulai, alhamdulillah sering tampil. Ketauan bakat musiknya dari umur berapa, kakira? Sebenarnya sih dari kecil sudah suka, juga kecoget, dia sebenarnya lebih ngeden sebenarnya K-pop gitu, dia sukanya, terus dari kecil, tapi sebenarnya saya sempat, udah kata sekolah dulu aja gitu kan, fokus sekolah, nah dia memberanikan diri, sebenarnya kan penyanyinya sih orang tua, terdek-teran, seperti itu, terus dia memberanikan diri, pas di SMA kelas 2, dia bilang, ya boleh nggak ke musik, ke seni, seperti itu, akhirnya papanya mengisinkan, yaudah akhirnya, mamah nggak bisa ngelati kamu, nggak bisa ngajar kamu, jadi sepertinya cari-cari info, yaudah kuliah musik aja, kamu ngajarnya vokal, kamu ambil vokal biar, ya sudah lah, di tempatnya yang tepat, seperti itu. Jadi ya sekarang sudah semester-semester akhir, mudah-mudahan lancar, kurang-mudahan di 2 semester lagi 1 tahun, mudah-mudahan lulus, doakan semoga bisa bikin nyanyi yang sukses, amin. Nah, genre-nya objek ambilnya, sebenarnya sih kalau untuk dangdut, aku kadang-kadang suka ajak dia nyanyi juga, tapi memang, kalau menurut aku sih masih banyak harus latihan lagi kalau untuk di dangdut, jadi aku pikir yaudah nggak apa-apa, fokus dengan jurusan yang dia pilih dulu, dengan genre yang dia pilih, nanti lama-lama kalau dia sudah lulus kuliah, latihan-latihan lagi, di dangdut, seperti itu. Kalau aku sih, pengennya tetap, tetap lah, maksudnya semua dikuasai, dipelajari, seperti itu. Coba-coba bisik, kalau sama temennya aja sih, ajak, kebetulan kan memang lingkungannya kan musisi, ada temennya buat lagu, tapi masih berupa ya single-single, yang maksudnya nggak sampai dengan klip, seperti itu. Jadi, ya masih santai lah, belum terlalu komersil, seperti itu sih. Ya udah, masa ngambil job offer online nggak sih ini? Justru alhamdulillah, di kurang lebih setahun ini aku udah mulai aktif lagi, saya sekali ada acara offer, acara on-air, gitu. Kadang-kadang, kebetulan juga offer, juga aku sudah sama kakaknya juga, gitu. Jadi, ya sambil-sambil dia belajar juga untuk mati jam terbang juga, terus aku juga, karena kan aku sebenarnya nggak pede, jadi sepertinya kok aku tampil berdua seperti lebih pede. Sebenarnya, suami aku nggak ngelarang, sebenarnya dari awal-awal, lebih terserah mama aja. Jadi aku, karena gini, aku pas saat dulu aku aktif, jarang di rumah, lumayan sibuk kerja, 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 memang dalam hati kayak aku ingin suatu hari aku fokus di rumah, merusin anak-anak, gitu, merusin keluarga, seperti itu. Terus, nah suatu hari pas udah sini-sini, udah mulai fokus, pas suamiku yang ngurusin manajerin aku, udah mulai fokus aku di rumah tangga, gitu. Kau semakin nyaman, semakin, 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 aku makin nggak pede, ya tampil. Akhirnya, apa-apa, gitu kan, aku pengen banyak ke rumah aja. Bener-bener tadinya, yaudah aku mau jadi orang biasa aja di rumah tangga aja, gitu. Kayak impian aku, salah satu impian aku, gitu kan. Terus, yaudah, intinya sih suami sudah pasti lebih senang istri di rumah, gitu, merusin keluarga. Tapi tidak mengarah untuk kerja, untuk nyanyi, karena memang aku dari kecil juga, dan aku termasuk pemalu sebenarnya. Jadi, semakin aku banyak di rumah, kok semakin nggak pede tampil, semakin, oh, bergejolang kalau ada tawaran. Sebelum aku off aja tuh, ada tawaran kerjaan, iya, tapi pas udah terima tuh langsung demam, gitu. Kayak udah-udah tepos, udah takut, gitu. Terus aku akhirnya udah deh, sepertinya kalau aku udah nggak bisa mengendalikan rasa takut, yaudah aku kukus di rumah. Sambil aku lumayan perang batin antara, ini sepertinya nih sudah harus berani lagi. Terus sempat juga sama sahabat aku, Benny Kno, juga kayak, ayo Bu Ir, tampil dong, kita bikin YouTube, yuk. Jadi, seperti itu, aku disupport sama Benny, seperti itu. Terus, tambah lagi, anak aku sudah mulai, sudah mulai kayak mau berani tampil. Jadi, ya sudah, pas ada tawaran Lovie sih, kakak Nia, kamu ditawarin nih. Mama, sering banget, jadi pas ditawarin akunya aja, pasti suami kayak, pasti Ira masih belum berani nih, gitu. Masih, gimana nih? Mama, ini kamu ditawarin. Masih, hmm, kok kayaknya masih belum siap ya, masih selalu alesan-alesan. Pas sudah ngajak sama Nia, Mama, ini ngajak sama Nia, ini rejeki anak, kamu nggak boleh tutup rejeki anak. Coba kamu tanya anaknya, yaudah deh, kakak ini ada tawaran, kamu mau nggak? Mau, Mak. Kalau dia mau, mau tidak mau, aku bismillah, gitu. Nah, akhirnya pas aku ketemu sama host-hostnya, ditanya kemana aja, gitu kan. Aku udah nggak pede, terus aku udah nggak pede, gitu. Akhirnya, akhirnya pas aku berani bilang bahwa, aku berani bilang bahwa aku nggak pede, ternyata kok aku malah kenal, gitu. Aku malah ngerasa, kok lega, gitu. Aku jujur, gitu. Setelah itu, malah-malah dibahas kayak, ya sebenernya nggak pede kok bisa. Ya, entah kenapa, mungkin memang sifat asli aku malu, seperti itu. Ira, Ira, itu rasa takut kamu sih yang membuatmu dengan pede, kenapa? Saya memang menemukan nanya senior nih, gitu. Itu dia, banyak banget pertanyaan, kenapa kok bisa nggak pede, gitu kan. Itu dia, karena mungkin aku, awalnya aku memang pemalu berdasarnya, terus aku nyaman kan. Terus aku berancak di baking vokal, sanita group kan, Pak Haji Oma, itu berumpas, kita di belakang, gitu. Jadi kayak ngerasa nggak ada beban, gitu kan. Terus aku nge-band, gitu kan, sama kakak kalau band kan ada temen-temen di panggung. Jadi kayak kalau aku tuh tampil sendiri, itu yang ternyata aku tuh malu, gitu. Kayak di pusat perhatian aku, ternyata aku tuh memang nggak bisa, gitu, sebenernya, gitu. Terus, makanya pas Benigno ngajak kita bikin YouTube sama Nelly Agustin, aku, udah deh, boleh deh sambil, ayo Bu Ir sambil belajar lagi, adaptasi di kamera lagi, seperti itu. Nah, mungkin memang, pada dasarnya memang sudah sifat aslinya itu, sukanya tuh nyamannya group. Aku pernah, saat dulu, sekali aku tampil, tapi dengan nari, dengan dancer. Formasinya itu, aku nari empat. Dua di depan, dua di belakang, aku tengah-tengah. Jadi aku berpikir, oh mungkin memang, memang itu. Ternyata aku tuh nggak berani tampil sendiri, tapi kalau ada temennya di panggung, di depan ada orang lagi, aku masih, oke, masih berani. Lebih senangnya group. Berapa lama sih kampungnya, Gira? Kampung kurang lebih empat tahun sih. Empat tahun.